Damai sejahtera Allah yang melampaui segala asal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras malam kita. Kita nanti yang dikasihkan Tuhan Yesus Kristus pada impada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, Tuhan mau menyapa kita melalui Injilnya yang dituliskan oleh Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32 hingga 30 min. Yohanes 12, 32 hingga 30 min. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, Kamu telah mendengar dari buku Tuhan bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepada dia. Supaya kegelapan jangan menguasaikan. Bahkan siapa percaya dalam kegelapan, Ia tidak tahu kemana ia pergi. Jadi, dikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih kemasi Yesus Kristus memang berkota pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus seperti hal ini. Tampak-tampak susah. Karena Alkitab tidak begitu banyak memberi kita informasi tentang peristiwa kenaikan. Namun demikian, Ada beberapa hal yang bisa kita ambil menjadi renungan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus kesor dan membuktikan bahwa dia benar-benar hidup. Dan dia hidup bukan seperti antur, bukan seperti miku. Tetapi hidup seperti manusia sebelum dia disalimkan. Dan itulah yang membuktikan bahwa dialah benar-benar mesias Sebagaimana telah dinubuhkan para nabi-nabi terutama di kitab Daniel 7 ayat 13 hingga ayat 14. Dan ayat ini juga tans dari Yohannes 12 tadi membuktikan bahwa dia adalah mesias yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa dia akan ditimjikan. Dalam bahasa aslinya itu berarti menjadi besar, diagungkan, atau diangkat, dinobatkan, ke sebuah status yang lebih tinggi. Itu berarti bahwa Yesus berangkat bukan untuk melarikan diri, atau bukan untuk mengungsi, Atau bukan hanya sekedar berdarah mawisata, minik, bukan. Tetapi dia berangkat untuk diangkat, untuk dinobatkan, untuk dilantik, menerima status yang baru. Yaitu menjadi raja, menjadi penguasa mutlak atas segala sesuatu. Itu dikatakan Yesus sesaat sebelum dia berangkat ke sorda. Kita baca dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Kepada, itu telah diberikan segala kuasa di sorda dan di bumi. Dan itu dipertegas oleh Paulus namanya di Efesus 1. Efesus 1 ayat 23.22 dikatakan. Yang dikerjakannya, yang dikerjakan Allah maksudnya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukan dia di sebelah kanannya, di sorda, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah mengetakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaah sebagai kepala dari segala yang ada. Karena itulah di Filipi 1, di Filipi 2, ayat 9 hingga ayat 11 juga Paulus menatakan bahwa Yesus diberi nama atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah menanggung Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Yesus daraku dapat disikatakan, hari kenaikan Tuhan Yesus adalah hari pelantikan Yesus menjadi penguasa mutlak. Dialah pemegang kunci maut dan kunci hidup. Dialah alfa dan omega, wahyu 1 ayat 8. Dan sekarang Yesus duduk di sebelah tangan alat. Dia datang dari sorga, dari atas, dan sekarang dia kembali ke sorga. Itulah sukacita kita pada perayaan hari ini. Kita memiliki seorang Yesus, Raja sorga. Apa artinya itu bagi kita? Apa maknanya bagi kita? Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga menyuruh kita agar menjadikan Yesus menjadi penguasa dari seluruh kehidupan. Artinya, memberi Yesus tempat tertinggi dalam hidup kita. Dia, kita tempatkan di atas segala galanya termasuk di atas diri dan keinginan kita. Kita tempatkan dia meletiki segala sesuatu yang ada di dunia dan di dalam hidup kita. Karena itu kita dilarang untuk mau tunduk lagi kepada kuasa-kuasa yang lain. Entah kuasa apapun itu. Kuasa harta, kuasa jabatan, kuasa popularitas, kuasa kenikmatan termasuk kuasa kegelamatan. Dan yang pertama, karena itulah kita mau, harus mau, menyerahkan segala kuasa yang ada pada kita ke tangan Tuhan Yesus. Kita tundukkan itu di bawah kekuasaan Yesus. Karena itu jangan lagi ada orang percaya yang berlaku seperti seorang pemusaha, pemuasa terhadap orang lain. Bila kita mengakui Yesus telah naik ke sorga, diangkat sebagai pemuasa mutlak, maka bagi kita tidak ada lagi kekuasaan, selain kekuasaan yang kita terima dari dia. Selanjutnya saudaraku, Yesus yang berasal dari sorga sekarang kembali ke sorga. Karena dia telah menyelesaikan tugasnya yang ditugaskan alam Bapak kepada dia di dunia, yaitu menyediakan keselamatan bagi seluruh dunia. Dan yang terpenting, di sana Yesus mempersiapkan tempat, mempersiapkan kafli, mempersiapkan sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dia katakan, aku akan menjemput kamu. Kalau kita pakai istilah sebarang, dengan kenaikan Yesus ke sorga, maka Yesus membuka akses bagi manusia untuk bisa datang ke sorga. Jalan itu, akses itu sudah tertutup oleh karena dosa kita. Tetapi dengan kebangkitan dan dengan kenaikan Yesus, maka akses itu menuju sorga dibuka kembali bagi orang-orang yang percaya. Saudaraku, apa artinya itu? Yang pertama itu mengatakan kepada kita, bahwa kita sudah memiliki arah yang pas. Kita memiliki satu goal, satu tujuan yang pasti, yaitu sorga. Itulah tempat kita yang abadi. Itulah tujuan akhir hidup kita yang sejati. Itulah tanah air kita yang tetap. Kewarga negaraan kita yang sejati dengan kenaikan Yesus bukan di dunia, bukan warga negara Indonesia, tetapi warga negara sorga. Sehingga bagi orang percaya, dunia ini hanyalah sebuah lost man, hanyalah paru lapelapia, hanyalah tempat tinggal sebentar. Saudaraku, ini penting bagi kita. Bagi setiap orang, perlu ada sasaran hidup. Kita harus tahu, kita mau kemana. Kita harus tahu kemana hidup ini kita bawa. Dengan kenaikan Yesus ke sorga, bagi kita, bagi orang percaya, jelas sekali para. Hidupku mengarah ke satu tujuan, yaitu sorga. Patah-patah, imam, badam, si tujuan. Kalau ini, dok, si paus, putus-putus, aku mengarahkan seluruh hidupku, hanya ke satu titik itu, yaitu sorga. Persoalan kita sekarang adalah, semakin banyak orang di dunia hidup tanpa arah. Banyak orang seperti seorang tukang pos. Seorang tukang pos mengantar surat yang tanpa alamat. Coba bayangkan, dia bawa bawah surat itu, tetapi tidak ada alamat. Maka dia akan berputar-putar, berputar-putar, berputar-putar. Tidak akan tiba pada satu tempat. Atau seperti Pak Belalang. Ceritanya Pak Belalang itu, kan? Sebentar mau kesana, karena sebentar lagi mau kesana, sebentar lagi mau kesana, sebentar lagi mau kesana. Akhirnya, saya lebih susah, dua lebih susah, dua lebih susah, semua. Saya lebih susah, dua, enam, akal. Satu pun tidak ada yang dia. Oleh karena apa? Karena dia tidak punya arah, tujuan yang pasti. Sudah laku, ingat. Kita hidup di dunia, tetapi arah, terkenal akhir hidup kita adalah sorga. Dan disana Tuhan Yesus telah mendukungmu. Kapan dia akan datang menjemputmu? Siap-siaplah. Karena kedatangan itu tidak ada yang tahu kapannya. Dan itulah sukacita kita sebagai orang bangka Kristen. Sudah seratus lima puluh tahun, akses ke sorga itu dibuka bagi orang bangka. Persoalan, siapa yang mau dilih kesana? Sudah laku, banyak orang tidak peduli. Malah sinis tentang hal itu. Malah yang mematahkan itu hanya utuh, hanya angin-angin. Malah Karl Marx, pemimpin komunisme itu mengatakan itu hanyalah candu, itu hanyalah opium, itu hanyalah narkoba yang ditawarkan oleh para pendeta. Supaya kita ingin enak-enak. Apa? Buju-buju, baik-baik saja, mandut-mandut saja. Mau bergeriga, kemudian kasih uang, kemudian ada tajuan pendeta seperti itulah. Kita ingin enak-enak, kemudian ada tajuan pendeta seperti itulah. Kita ingin enak-enak, kemudian ada tajuan pendeta seperti itulah. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus, dalam 1 Korintus 15 ayat 9, bahwa kitalah orang yang paling malah di dunia, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Kita mengharapkan oleh orang yang paling malah di Portibio, jikalau kita mengirim Kristus. Bila pengharapan kita tidak tiba pada terminal akhir itu. Dan di Matius 16 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan apa gunanya bagi seseorang, walaupun dia memiliki segala darahnya di dunia ini, tetapi kebilangan nyawanya, karena dia tidak memiliki seorang. Karena itulah Paulus di kolos setiga, ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, carilah perkara-perkara yang di atas, dimana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas itu, bukan yang di atas itu. Kenapa surah, apakah dia adalah antara saudara-saudara yang lebih suka tinggal di hotel, dan tidak ada di rumahnya, mulai kalah lama, soalnya masih pikirannya, ya, kalau dia lebih suka tinggal di hotel, dan dia tidak pergi ke rumah, malah di bodoh, mengingat banyak di hotel, di serpomo, habis dia menonton di serpomo, ah, masih pikirannya, ya, ya. Dan begitu surah aku, dengan kenalkan Tuhan Yesus kesorokan, bagi kita ada tempat untuk berharap, bagi kita ada tempat untuk berharap. Karena itulah para murid-murid Yesus di gereja mula-mula, berani memberitakan Injil, walaupun mereka harus disiksa, harus dibatalkan, akan dibunuh. Dan, mereka tetap tegak, mereka tetap bertahan, mereka tetap setia, karena mereka memiliki satu pengharapan dibalik semua yang mereka alami. Di sahabat Tuhan telah menyediakan, telah menyimpan bagi mereka, sebuah harta karun, harta yang telah disimpan oleh Yesus bagi mereka, yaitu kenikmatan surah kami. Itu yang akan memuatkan kita untuk bertahan, menghadapi segala penderitaan. Penderitaan apapun itu, kita tidak akan bertahan, karena kita berharap bahwa di balik penderitaan segala sisaan dunia ini, Tuhan telah menyediakan bagi kita satu sesuatu hal, sesuatu barang, sesuatu hal-hal yang tidak ada bandingannya, yang telah Yesus sediakan bagi kita. Karena itu, saudara-saudara berikutnya dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bagi kita sekarang menjadi jelas, mengapa kita mengikut Yesus? Atau siapakah, bagi kita jelas, siapakah yang pasti dapat membawa kita tiba di surga? Analoginya begini, ada seorang bapak dari kita, katakanlah maka siahat, dia tiba di terminal bus di Pulau Kalu, dia mau menemui anaknya di Jati Sampurna, di Keramban Permah. Dia bingung, karena belum pernah ke Jakarta. Anaknya juga masih melindungi, tetapi hanya dikatakan, bapak, dia jadi Sampurna luang tinggal. Lalu, di terminal itu, dia tanya seorang benda. Ini, di mana jadi Sampurna? Oh, Pak, itu masuk Perah Dekasi. Dari mana? Kamu tahu? Oh, saya lihat di peta, ini di HPku ini ada peta, katanya. Apa? Kamu pernah ke sana? Oh, belum pernah. Tahu jalan ke sana? Oh, tidak tahu. Si bapak lagi bingung. Lalu, dia tanya seorang ibu. Ibu, di mana Jati Sampurna? Oh, si ibu langsung katakan. Oh, itu dekat Cikias, dekat rumahnya, presidinya dikat. Oh, dari mana yang tu tahu? Oh, ada adik saya di sana. Ya, ketanya dekat-dekat situ lah. Apa ibu pernah ke sana? Oh, belum. Apa ibu tahu ke sana? Oh, katanya naik. Ya, dari si diri dan katanya naik. 5-6. Begitulah katanya. Si bapak makin pingin lagi. Lalu, dia ketemu seorang lain, seorang bapak. Pak, tahu di mana Jati Sampurna? Oh, iya, saya tahu dong. Bapak tahu rumah anak saya di Jati Sampurna itu katanya di jalan Tanjung Raya nomor 18. Ya, saya tahu, kata si bapak itu. Bapak pernah ke sana? Wah, setiap hari. Rumah bapak ke mana? Ya, saya yang Tanjung Raya nomor 10. Bapak siapa? Saya ingin lurahnya jadi Sampurna. Pertanyaan, siapakah dari ketiga orang itu yang akan dituruti si bapak mereka siapa? Pasti si bapak lurahnya. Kenapa? Karena dia lurahnya. Rumahnya di sana. Pasti dia tahu. Liku, likunya. Sudah-laku sama seperti itu dengan kita. Mengapa anda, mengapa sudah mengikuti Yesus? Mengapa saya mengikuti Yesus? Karena banyak saya, Yesus pasti membawa saya ke surga. Kenapa? Karena dia berasal dari surga. Dan sekarang dia berada di surga. Tidak ada jurus selamat yang lain yang mampu mengatakan itu. Paling-paling mereka mengatakan, oh, iya mungkin. Mungkin itu, mungkin, mungkin itu jalan yang surga. Insya Allah. Mereka hanya mampu menunjukkan jalan seperti si bapak tadi, si anak muda tadi. Oh, katanya itu di daerah sana. Karena dia tidak pernah di sana. Karena itu lah Yesus. Yohanes 14, 6. Lalu Yesus berada mengatakan, Anda jalan dari kebenaran dari hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada bapak. Kalau tidak melalui aku. Bila saudara mau ke surga. Ikutlah dengan dia yang pernah ke sana. Jangan ikut saya. Ya, jangan ikut saya. Ikutlah dia yang pernah ke sana. Jangan pernah mengikut siapapun yang hanya mau berbicara tentang surga. Atau hanya mampu menunjukkan jalan ke surga. Awas. Jangan menumpang bus yang tidak akan membawa Anda tiba ke tujuan. Tetapi tumpangilah bus yang pasti dapat membawa surga ke tujuan. Bila tujuanmu adalah surga, ikutlah dia orang dari surga. Yaitu Yesus Kristus. Berikutnya saudara aku ada yang menaik di peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita baca di kisah 1 ayat 9 hingga 11. Ketika Yesus terangka, murid-muridnya itu terus menantap ke langit. Ya, mereka asik melihat pindahnya surga itu. Mereka mungkin berpikir-pikir, mungkin si Petrus, atau si Yohanis, atau si Jakobus, Tuhan, kapan aku ikut dengan kau ke sana? Lalu mereka asik begitu menantap ke langit. Sampai-sampai Tuhan perlu menyuruh dua orang malaikat untuk menegur mereka. Hei, murid-murid, mengapa kamu terus menantap ke langit? Tuhan, apa artinya itu? Kita diingatkan untuk dua hal. Pertama, agar kita jangan hidup terlalu dunia. Jangan hanya memikirkan dunia ini. Sehingga jangan membangun kerajaanmu di dunia ini. Tetapi yang kedua kita diingatkan, agar jangan hidup juga terlalu rohani. Dia terus beribadah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada satu hari minggu dia bisa memikirkan lima, enam kali kebaktian. Tiap hari dia ikut dengan kebaktian. Turut-turut, tiba di rumah dia terus membacakan kita dari pagi hingga paginya. Dia tidak takut, tidak mengelompak lagi. Kita diingatkan bahwa sasaran kita di sorga, tetapi kita ditugaskan di dunia. Tugas semua, tugas kita adalah apa? Yaitu bersaksi bagi dunia. Kita harus terlibat di dalam dunia. Kita harus terlibat di politik, di ekonomi, di sosial, dan segala macamnya. Dan itu kita lakukan secara konkret untuk pemulihan dunia. Sudara-sudara, kita harus menyadari bahwa tadi tempat kita yang meletak pada lebih sorga. Tetapi Tuhan menugaskan kita secara khusus di dunia ini. Kini dan di sini. Bapak-Ibu ditugaskan tinggal di serpo ini. Ditugaskan bekerja di tempat Bapak-Ibu. Sudara-sudara bekerja setiap hari dengan satu tugas. Yaitu, menyebarkan virus-virus sorga. Kalau saya biar pakai istilahnya Pemudaninya dari Dewa ya. Bukan virus-virus cinta, tapi virus-virus sorga. Kalau saya bisa memakai istilahnya Stephen Covey. Tugas kita adalah memperluas lingkaran pengaruh sorga. Tugas kita adalah memperluas lingkaran pengaruh sorga. Kita adalah bagaikan orang yang datang dari sorga karena kita sudah milik Kristus. Lalu di dunia ini kita mengembangkan, memperluas lingkaran pengaruhnya itu. Sehingga dunia ini dipulihkan dalam mahu menerima Yesus sebagai jurus selamatnya. Sudara-sudara, kita tidak boleh absen, tidak boleh alpah, tidak boleh lengan. Kita harus tetap aktif untuk melakukan itu. Jangan pikirkan itu dilakukan dengan pergi ke tempat lain untuk pemberitahkan bimbing. Atau dengan dari rumah ke rumah, tidak. Ada seorang pejabat. Ketika mereka hanya datang, bawa uang segepok. Perkusan juga seperti yang dibawa oleh Nazaruddin ini. ossa ini dua-nambak yang diruisen kita, kita definiakan bahawa language. ブraak yang hal ini kepulakan, kita dippa belum? Kita bertukah, kita bertukah, kita menyebabkan kita. Kita menjuali ke rumah skor dan segeri 00.04? -P Draco saudari untuk men okeh? Tidak. Lalu, pergi ke bapaknya, kami mau bapak tolong, kami bilang dulu sama anak ini, biar saya dapat proyek ini hari ini, biar saya tahu semua ini, ah tidak. Lalu masuk ke anaknya yang sedang mahasiswa juga. Wah tidak, semuanya tidak. Lalu selekanannya pikir, kok ini orang? Amen. Ini manusia amin di Indonesia, ini manusia amin satu-satunya yang saya jumpai di Indonesia. Biasanya ada sepertiga dari kira-kira ini saja, saya kasih, ah sudah, oh, begitu. Karena itu sudah biasa begitu. Tapi kok yang satu di Indonesia? Lalu dia tanya, Pak, kok Pak tak bisa begitu? Kok Pak tak bisa kuat sekali, tidak mau berani, Pak? Jawab nasikan saja, karena saya punya Tuhan Yesus. Karena saya adalah anak-anak di surga kita. Itulah penginjian, saudaraku. Dengan cara itulah kita bisa memperluas lingkaran pengaruh kita di tengah-tengah dunia. Sudaraku, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menegaskan bahwa tanggung jawab layanan telah diserahkan oleh Tuhan Yesus untuk diteruskan oleh-oleh kita, kita, para murid-murid. Karena itu kita harus merasa bahwa sebenarnya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita diberi kepercayaan besar. Bukan hanya karena kita telah memperoleh keselamatan dan kemurian dari karya penyelamatan Yesus, bukan. Tetapi kita mendapat kepercayaan dari Yesus untuk menjadi rekan sekerja. Kita melalui dengan menaikan Yesus ke surga, maka Yesus menyerahkan SK kepada setiap orang. Percaya, kamu menjadi teman sekerjaku untuk bekerja memulihkan dunia. Memwartakan keselamatan ke seluruh dunia. Karena itulah dikatakan bahwa sejarah gereja dimulai sejak kenaikan Yesus ke surga. Karena sejak dia naik ke surga, kita orang percaya diberi perang besar untuk menunjukkan iman kita. Untuk memberitakan ingil keselamatan itu ke seluruh dunia. Hari kenaikan Tuhan Yesus adalah pengukulan kom pertama. Tanda dimulainya sebuah gerakan besar oleh orang-orang percaya. Gerakan yang besar dan menggelomba yaitu memberitakan Injil hingga ke ujung bumi. Dan gereja harus mengingat itu, saudara-saudara. Bahwa itulah tugas utama gereja. Gereja jangan pernah kehilangan orientasi. Gereja jangan pernah kehilangan tujuan utama. Tugas utama gereja bukan memahami dengan gereja ini. Tugas gereja adalah memulihkan dunia. Tugas gereja adalah membawa manusia kepada Yesus. Sudah aku ada yang merasa apa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka cara antara kita dengan Yesus semakin jauh. Surga dengan dunia. Benarkah demikian? Mungkin tidak. Ada yang berundiskan begini. Ketika Yesus mengatakan kepada kalian, Mereka sebentar lagi. Kalian tidak melihat aku lagi. Karena aku akan pergi. Bukan Yohanes bukan? Satu pindai nama di dalam guna Allah. Lalu murid-muridnya berkata, Guru mau pergi kemana? Lalu Yesus menjawab, Aku tidak pergi kemana-mana. Tetapi aku akan berada di mana-mana. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengutus roh kudus yaitu Allah yang bekerja di mana-mana. Sehingga pelayanan ke dunia ini tidak dibatkan silahkan secara fisik, Tetapi secara rohani, secara roh. Sama seperti amin yang ada di mana-mana, Kita tidak bisa lihat, Tetapi tidak bisa rasakan. Amin itu tidak bisa kita lihat, Tetapi kita tahu dari mana dia datang, Dan mahu ada dia. Kenaikan Yesus ke surga, Membuat hubungan kita dengan Yesus semakin interes. Bukan semua secara fisik, Tetapi melalui roh kudus. Karena itu secara singkat sebenarnya, Secara singkat, Hari kenaikan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, Satu, kita telah punya sasaran hidup. Kita punya goal hidup yang pasti yaitu surga. Dan yang kedua, Kita punya jalan yang pasti ke sana. Jalan yang pasti membawa kita tiba di sana, Yaitu Yesus. Karena dia datang dari sana, Dan dia sudah pergi ke sana. Dan yang ketiga, Bila kita tiba di sana, Kita bukan menjadi orang masing. Tetapi dia, Yesus, Akan menyambut kita di sana. Mengatakan, Selamat datang sahabatku. Hanya satu syarat, Supaya kita diperolehkan melewati jalan hidup. Hanya satu syaratnya. Yaitu, Percayalah saja. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena dengan hari ini, Perningatan Kenaikan Tuhan Yesus hari ini, Kami dipastikan, Bahwa kami punya sasaran hidup yang jelas, Yaitu surga. Kami punya cara yang jelas, Yaitu Yesus. Dan kami punya teman yang jelas di sana, Yaitu dia yang telah menunggu kami. Dan kami tahu syarat yang pasti, Yaitu percaya saja. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap orang yang hadir pada hari ini, Mengambil keputusan untuk itu. Menetapkan sasaran hidupnya, Hanyalah untuk surga. Sehingga dia pun kami hidup di dunia, Tugas kami adalah memberitakan surga, Mengembangkan kerajaan alam, Mengembangkan, Mengembangkan, Menyebarkan virus-virus surga di dunia ini, Melalui kehidupan kami sehari-hari. Hanyalah setiap orang yang kami jumpai juga, Mengenal surga, Dan mengenal, Dan memang, Mengingat Yesus, Jangan menuju surga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Yang telah kau tinggikan ke surga itu, Api berdoa-doa tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.